Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ahmad Herdi Alhamdulillah saya diparingi amanat untuk Jogo Baitul Rahman Menjadi ketua yayasan yang Membawai atau membidangi Majjid Baitul Rahman Majjid Baitul Rahman ini Alhamdulillah pada waktu dulu Diresmikan langsung menjadi ikonnya Jawa Tengah Jadi orang belum ke Jawa Tengah Kalau belum ke Semarang Orang belum ke Semarang Kalau belum ke Baitul Rahman Berkat Pak Gubernur, Pak Wali Kota Semarang Menteri PUPR dan Sampai Kuda Presiden Dan ada keinginan untuk Mempercantik Majjid itu Ini proyek mulai kontrak 24 Agustus 2021 Memang untuk Masjid Baitul Rahman Semarang ini Secara konsep awalnya itu Diharapkan bisa seperti rehabilitasi istiqlal Akan tetapi juga harus mempertimbangkan Unsur Jawa Tengahnya Begitu kalau dibongkar Tidak boleh Dia sudah cagar budaya Dia banyak bisa dipertantik Baik dalamnya maupun lingkungannya semuanya Jadi untuk jamaah itu Pak Jamaah kapasitas tetap Jadi tetap 4.500 jamaah Jadi yang semula Kita itu bangunan tidak merubah secara ukuran Tetapi merubah secara bentuk bangunan lebih cantik saja Ketika awal Baitul Rahman Dulu kan pagirnya tinggi Dan sekarang pagirnya direhab Jadi pendek dan menyesuaikan dengan konsep desain Jawa Tengah Ya cuaca Semarang kita tahu sendiri Memang sudah masuk musim hujan Tapi kemarin memang langkah kita Kita percepat pekerjaan di global basement MUI Dan alam bulan sudah selesai Sekarang sudah berpindah ke basement VIP Basement itu bisa menampung motor itu sekitar 229 motor Dan mobil itu sekitar 54 mobil Kalau untuk yang menara ini Kita lakukan perbaikan Dan nantinya mas Itu adalah serkating pufi di situ Tentu saja selain tempat ibadah Tempat melayani umat Di segala kota mereka Itu juga nanti akan menjadi salah satu destinasi minasa Ada wisata regular news Jadi nanti begitu kita masuk Sudah akan disambut dengan air pancur Nah kita akan indahkan Area hijau ini kita kasih tempat duduk Tempat duduk untuk rekreasi lah intinya Dari jamaah-jamaah itu Dan ini sendiri Pak kita berdiri di kolam reflektif Pak Nah kolam reflektif ini Itu nanti bisa memantulkan Bayangan dari masjidnya itu sendiri Nanti bisa swafoto di sini Mas Dan nanti di depan ada main gate Ada tulisannya Masjid Baitul Rohman Di situ ada trap tangga Dan itu ada lampu special lighting Yang memang nanti memunculkan Suasana yang keren lah Mohon maaf Pak saya para jamaah Jadi tentu ada gangguan Dan ada covid kita berkurang Diperbaiki ini lebih berkurang lagi Mohon maaf Tetapi alhamdulillah tetap dalam Jadi yang kita minta kepada Yang sedang membangun Pelaksanaan ibadah tetap berjalan Meskipun jumlah tahunnya berkurang Alhamdulillah Dan sekarang sebagian 40 Sudah biar dinik mati bagus Tempat kudu ini sekarang Kita sudah tambahkan yang cukup banyak ya Dan itu juga kita kasih fasilitas Untuk orang-orang yang defable Pak Dan di situ juga di masjid ini Mas Ini nanti ada lift Untuk khusus orang defable Saya selaku yang diamati Untuk menjaga masjid Menyakkan terima kasih pada Pak Wadi Kota Juga terima kasih pada Pak Gubernur Karena masjid kita ini Atas bantuan perjalanan Konsultasi perjalanan pada Bapak Menteri dan Bapak Residen Bisa diperbaiki Insya Allah akan menjadi kebahagiaan kita Juga ngerawat Monggo di perjalanan masjid kita Monggo di makmur masjid kita Monggo sama-sama sholat dan nyumat Tadi masjid kita Maturut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Menteri dan 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 Bapak M